Halo guys, di video kali ini aku nggak akan buat video vlog guys Aku mau menceritakan kejadian yang dialami Alea, kejadian pribadi ya Ini tepatnya kemarin, tanggal 7, 7 Mei 2023 Kejadiannya kan pas waktu maghrib Alea itu main di teras Aku sama itu ada di ruang tamu Sambil melihat Alea ngapain Dia itu keadaan lagi main mobil-mobilan guys Pas waktu maghrib jam setengah 6 itu Dia tahu-tahu lari masuk ke ruang tamu Bilang ke mamanya, ngomong ke mamanya Mama, mama, ada yang nyariin Ada yang nyariin itu loh, ada yang nyariin itu loh Siapa? Ibu, ibu siapa? Ibu bawa adik, akhirnya itu ibu sebelah rumah guys Kan Alea kalau manggil tetangga sebelah rumah itu ibu Memang ibu namanya, dan dia juga punya anak kecil Terus aku sontak kaget sama istri kan Sama istri kaget Istri itu tanya ke Alea loh Ibu-ibu, ibu-ibunya dari mana tadi? Dari sana loh, dari sana loh Dia cuma bilang gitu Aku langsung inisiatif ke luar guys Karena aku lihat sekeliling Itu nggak ada siapa-siapa guys Keadaan itu benar-benar sepi Kampung kalau kan mau maghrib kan Apa namanya, sepi Terus cobalah Setelah Alea agak tenang Coba aku sama istri itu tanya Ibu-ibunya itu pakai baju apa Al? Dia bilang itu pakai daster Dia itu kan kalau untuk warna itu Belum agak tahu Dia tahunya kan kalau pakai baju panjang itu daster Sambil gendong adik Gendong adiknya kayak al waktu kecil Dia bilang gitu Aku kaget loh Terus sama istri pun ditanya lagi Rambutnya panjang apa nggak? Panjang, segini loh, segini loh Dia bilang cuma segini loh, segini Dia bilang gitu Loh nanti aku sama istri kan kaget Masa Alea bisa lihat ini Mbak Kunti yang mahluk tak kasat mata Kan kalau anak umur segini kan Katanya kan Dia itu sensitif Anak aku kan masih umur 2,29 bulan Eh, kok 2,29 bulan kan Aduh, sorry Dua tahun sembilan bulan Dua tahun sembilan bulan Katanya kan Kalau anak umur segini kan jangan sedif guys Terus Keesokan harinya Jam 9 pagi itu Aku coba tanya ke tetangga Yang biasa dipanggil Alea itu Ibu Aku coba tanya Karena aku panggilnya Mbak, kemarin nyariin Ini tau, mamanya Alea tau Tuh, enggak, enggak nyariin Terus, terus tangga itu Tanya gini Loh, ada apa loh, ada apa Enggak, kemarin tuh lo Alea itu lihat Pas mau maghrib tuh Lihat Apa namanya Katanya ada orang yang nyariin Nyariin mamanya itu Terus buatannya bilang Dia tuh masuk ke dalam tuh bilang sambil lari Mama, mama ada yang nyariin Nah, pas aku Pas aku lihat kan di depan tuh sepi yang Sepi, enggak ada orang Enggak kok, enggak nyariin kok Terus aku coba tanya ke tetangga yang satu lagi Dia, mereka pun juga bilang Enggak, enggak nyariin Nah, aku langsung berasumsi Oh, berarti bener ini Alea Bisa melihat Makhluk tak kasat mata Selepas itu Aku tanya lagi ke Alea Alea tuh lihatnya Apa namanya Ibunya kayak gimana Wajahnya kayak gimana Ya ibu Ya ibu Pokoknya Dia itu bilang gitu Ibu pakai daster Sambil gendong adik Cuman bilang gitu aja Kan kalau anak seumuran Se-aliyah itu kan Belum bisa jelasin spesifik Yang dilihat orang dewasa Dia tuh Enggak belum bisa jelasin Tapi dia pokoknya Dilihatnya cuman gitu Dan sambil Apa namanya Dia tuh nunjukin Gelagatnya ketakutan gitu loh guys Nah, selepas itu Mulai besoknya Setiap memagrib Itu Pintu Udah aku tutup Alea aku ajak masuk Sebelum-sebelum itu kan Memang seperti itu guys Nah, keadaan itu Dia tuh Enggak mau Dia ajak masuk ke dalam Dalam rumah itu Enggak mau Nah, dia tuh Apa namanya Pengen main di luar Terus aku sama istri tuh Yaudah, enggak apa-apa Nanti kalau pas hajan Kita Dibawa masuk Nah, gitu Eh, enggak taunya Malah dia Lihat Sesosok Mungkin Mbak Kunti ya guys Mungkin Mbak Kunti ya Mungkin Mbak Kunti itu ya Asumsi aku sih Mbak Kunti Nah, terus apa namanya Kan memang kalau Orang-orang dulu tuh bilang Kalau maghrib tuh Anak kecil tuh harus Masuk ke rumah Pintu ditutup Yang gitu Nah, itu mungkin Kita agak Gimana ya guys Agak lale ya guys Lupa Si Alia tetap Mainan di luar Ya, sebenarnya sih Kita ngawasin Tapi pas Sebenarnya kita mau tutup Pintunya itu Pas Waktu adhan Tapi ya Si Alia-nya kan Apa namanya Si Alia Ke Duluan lihat itu Nah, kita kan juga Agak takut Dan mulai sekarang sih Untuk itu Pintu Sudah kita tutup Sekalang waktu maghrib Dan Ya, memang benar Kata orang dulu itu Orang-orang tua dulu Kalau maghrib Jangan Keluar rumah Anak kecil itu harus Masuk ke dalam Dan pintu harus Ditutup Memang di Ya, ini Kalau salah ya Tolong dikoreksi Ya, kurangkan juga ada Kalau waktu maghrib itu Jin sama setan itu Pada keluar Pada keluar ya Kalau salah dikoreksi guys Terus Nah, selepas itu ya Alia juga Kalau mau Main keluar kan Juga ketakutan juga Agak ketakutan gitu Dan mulai saat itu Kita gak boleh Nalia Kalau pas waktu maghrib Keluar rumah Mandir teras Kita selalu tutup Dan itulah guys Cerita yang dialami Alia kemarin Buat Semua Para orang tua Untuk jadi pelajaran Aja lah Kalau waktu maghrib Mau maghrib Menjelang maghrib Usahain Anak kita Suruh masuk ke dalam Dan jangan Biarkan mereka Main di luar Karena ini benar-benar Dialami Alia sendiri guys Dialami Alia Alia itu udah nyambung guys Kalau diajak ngomong Itu udah nyambung Udah tau lah Keomongan kita itu Dia udah bisa nyernang Kalau kita tanya pun Dia sudah jawab Tapi untuk menjelaskan Itu agak Gak bisa spesifik Kayak orang dewasa Oke guys Setelah cerita Yang dialami Alia Mungkin bisa jadi pelajaran Untuk kita Agar kita selalu Pas pada Untuk jaga anak Dan jangan lupa Kita selalu Berdoa Pada yang di atas Oke guys Ketemu di video selanjutnya guys Jangan lupa Sini Jangan lupa Aktifkan Biar dapat Ketemu di video selanjutnya guys Dadah Dadah Ketemu di video selanjutnya guys 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 Ketemu di video selanjutnya guys